Pada episode sebelumnya, pelukis Mr. I mengalami kerasukan hebat hingga mengakibatkan tubuhnya tak terkontrol. Kadang ia berontak, namun dengan serta-merta ia menyampaikan sebuah pesan lewat alunan tembang Jawa. Hingga kelimaksnya, sosok ini berlari menuju salah satu sendang kecilasan Eyang Bancelonos sampai jaga gerbang gaib Gunung Lawu. Terima kasih telah menonton! 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 Ke atas itu tau-tau hilang sendiri. Pernah ada yang manggil, manggil nama saya tiga kali, Haji, Haji. Pas saya depin, saya cari, enggak ada orang. Pas di situ masak yang mending, di sini. Di apa rupanya kamu sudah tekan? Di sini kamar sih, mas, yang ada kuburannya. Katanya, kata orang tua dulu, di situ apa kuburannya bekas zaman Belanda. Dulu saya tanya orang tua, enggak ada yang tahu. Pengalaman Haji merupakan semenggal cerita mistis yang terjadi di rumah tua ini. Setahun menjadi penjaga malam, membuatnya mengalami beberapa interaksi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Memang, bangunan yang kini dipakai untuk gedung Tourism Information Center Kabupaten Karanganyar ini masih diliputi misteri. Bagaimana bisa sebuah makam tanpa nama berada di salah satu sudut ruangan rumah ini? Kesan angker begitu terasa ketika memasuki ruang berukuran 9 meter persegi ini. Terlebih lagi saat hari telah kunjung malam. Yang lebih mengharankan lagi, dari dalam ruangan gelap ini sering terdengar cekikikan dan senda gurau anak-anak. Layaknya sedang bermain, wujud-wujud tak kasat mata itu saling memainkan bunyi-bunyian aneh semacam kelereng. Sesosok pendampakan wanita misterius kadang terlihat di sebuah pohon kantil di luar bangunan. Kokohnya pohon tua ini seolah menjadi saksi tentang rekaman peristiwa memilukan yang pernah terjadi. Sosok itu merupakan penampakan wanita pribumi dengan aura kesedihan. Duduk termenung di bawah rimbun pepohonan, lekas pergi dan lekas menghilang. Namun tak ada yang tahu di mana asal rimbanya. Dari beberapa info warga setempat, bangunan berasitektur Belanda kental ini merupakan saksi sejarah beberapa zaman. Mulai dari masa kolonial Belanda, zaman Jepang hingga masa transisi kemerdekaan. Awalnya dipakai untuk kantor KW Danan, salah satu distrik Kabupaten Karanganyat. Memang, kala itu wilayah Karangpandan merupakan bagian administratif kerator mangku negaraan Surakarta. Tak ada yang tahu bagaimana bisa rumah ini akhirnya didiami oleh sebuah keluarga Belanda. Disinyalir sebuah tragedi tragis menimpa keluarga ini. Kecurigaan tentang peristiwa itu semakin kuat dengan ditemukannya noda semacam bercak darah yang pernah menempel di salah satu bagian lantai. Setelah kejadian naas tersebut, rumah ini dibiarkan kosong. Tak ayal, rumah ini seperti diambil alih oleh makhluk-makhluk dari dimensi lain. Mereka bang memasuki celah-celah bangunan hingga mengkristal di kayu-kayu tua. Tak seorang pun berani mengambil material dari bangunan ini. Konon, jika mereka berani mencuri, mereka akan kehilangan akal seperti dibuat gila secara mendadak. Pemirsa latar belakang apa yang mendasari berbagai kejadian mistis di bangunan tua ini? Temukan jawabannya di Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata, maupun dunia kaya di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama... Dan sekarang saya berada di rumah bekas kawadanan Karang Pandan, Karang Anyar. Yang konon ceritanya dulu ini dibangun abad 18. Dan di dalamnya itu ada makam yang apa ya? Misterius. Ini menurut Mbak Risa apa yang dirasakan. Kalau melihat dari luar sih, mas, kayaknya rumah ini tuh merupakan saksi sejarah dari beberapa generasi, mas. Ya, jadi banyak sekali kejadian, gak cuma satu kejadian. Tapi emang menyimpan banyak misteri dari rumah ini. Ya, ya, ya. Dilihat dari pohon-pohonnya itu ya. Kalau mas Samad? Sama sih, mas. Saya penasaran ke dalam sih. Karena di sini cuma baru kerasa getaran-getaran saja. Magnetnya itu kuat. Nah, sosoknya itu seperti apa, mas Samad? Kalau sosok sih, kalau yang sekarang ini saya lihat sih, di situ ada perempuan. Ada perempuan? Iya. Perempuan itu udah di sebelah sini. Tapi yang menarik di sebelah sini, kayak ada yang... Oh, dia ketawa-ketawa ya. Saya melihat, ini gak tahu sih. Jadi macam-macam mungkinnya sosoknya. Cuma yang saya lihat ada sosok perempuan Belanda sih, mas. Yang keadaannya cukup mengerikan. Daripada penasaran, kita langsung aja. Masuk aja gimana, mas Samad? Seperti apa energi yang nanti akan terlihat lagi oleh mas Samad dan Mbak Arisa, serta saya nanti apa yang saya rasakan. Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Jalan. Pemirsa, Mr. Tukul, jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kaya di seluruh alam semesta yang indah ini. Sangat luar biasa sekali rumah ini saya udah merasa merinding ini kalau kamu saja. Gimana? Betul gak Mbak Arisa? Iya. Iya, mas. Saya sama Ahmad tadi sepakat sih sama-sama mendengarkan kayak suara-suara perempuan. Terus ada juga yang pemain-pem gitu, ada yang nangis-nangis tapi bercanda gitu. Terus ada juga yang nangis. Apa mestinya, mesti mengalami hal yang maka tidak berani. Pernah mengalami apa biasanya? Uramanya selalu ada orang istilahnya mengambil payu. Sampai di rumah, orangnya non-sayu gila. Eh, eh, eh. Eh, ini ada anak kecil main-main. Eh, jangan main. Pernah mengalami apa biasanya? Uramanya selalu ada orang istilahnya mengambil payu. Sampai di rumah, orangnya non-sayu gila. Dikembalikan, minta dikembalikan. Apa yang dikembalikan orang lain kan gak tahu. Yang tahu adalah orang yang mengertiakan hal itu. Kalau Mbak Arisa sendiri menjelaskannya fenomen apanya? Iya, jadi kalau yang saya lihat sih, Mas, dari setiap generasi yang pernah tinggal di sini, jadi satu-satu tuh ada yang merasa tidak tenang, tidak ikhlas, itu tertinggal di sini, tertinggal di sini, tertinggal di sini. Dan jadinya memang banyak sekali sosok-sosok yang auranya agak negatif di sekitar sini, dan macam-macam. Jadi kalau tadi saya di sebelah situ, saya lihat ada perempuan Belanda yang menakutkan, terus Ahmad juga lihat anak kecil di sebelah situ, sosoknya Belanda juga, terus di belakang juga banyak ada perempuan-perempuan berwajah Indonesia, jadi... Gila-gila. Maksudnya menyikapi tadi yang Bapak bilang, ngambil kayu terus gila itu, mungkin salah satu gangguan dari cewek-cewek yang tadi ketapotnya tia, jadi seolah telinganya itu kayak ketawa-ketawa terus, kayak jadi nakut-takutin, terus kebayang-bayang sama gitu ya. Nah, pemisah bisa tegur jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata, maupun dunia kaya di seluruh alam semesta yang indah ini. Pasti penasaran kan, pemisah, ada apa saja di dalam rumah yang saat luar biasa ini, yang punya ibu magnet yang sangat kuat sekali. Gitu terus, Mr. Tukul jalan-jalan. Waduh, waduh, pemirsa. Mr. Tukul jalan-jalan. Eh, ada suara. Eh, apa itu, Mak? Iya, enggak. Prinding. Mbak Risa apa, Mbak Risa? Ya, ben, nggak tahu masuk sini langsung pengap, terus kayak nyesek dan tiba-tiba merasa sedih, kenapa ya? Halo, Mas Amat. Kan tadi tersebut pas nyesek memang ngerasa sedih, tapi datang dari belakang ini. Oh, ini kayak susuk-sukuk yang di belakang ini kayak kesedihan banget di belakang. Hmm. Terutama yang kayak... Nah, Mbak Risa, nama Mbak Risa? Mbak ada beberapa peristiwa kematian di sini. Itu kan dulu orang Belanda, sebelum Belanda lah, itu memang masih untuk ada yang di makam di sini atau ada yang untuk di bukti jaman Belanda. Mbak Risa? Mbak Risa? Apa, Mbak Risa? Mbak Risa di sebelum mana sih, Pak? Di situ ya? Iya. Oke. Tadi, menurutmu masuk ke dalam, kayak, ya itu, tadi, Amat, yang kita lihat anak kecil itu, dia menuntun ke arah situ, Mas. Ada suara, ada suara. Eh, apa itu? Dia menuntun ke arah sana. Itu ada suara apa itu? Pak, betulnya dulu di situ ada apa, Pak? Eh, dulu ada seperti makam dan di situ untuk bulat ke darah yang sampai dihilangkan itu nggak bisa. Darah-darah itu. Sekarang masih, jangan masih. Walaupun banyak orang, kan? Yang mau soal, komunikasi. Sudah, enggak, bukan anak kecil yang perempuan ini. Ini nggak tahu siapa sih, dari tadi udah, udah, udah nyamperin, cuman, ini apa, kenapa ya nangis-nangis terus ini? Nangis-nangis terus perempuannya. Aduh, nggak mau, nggak mau, amat nggak mau. Ya, kondisinya sih, Mas. Eh, gimana, Pak Risa? Kalau saya gambarkan kondisinya, darah, gitu semua. Darah semua. Darah semua. Terus rambutnya berantakan, gitu, dengan luka-luka lebam di sekitar sini. Bajunya masih, masih utuh seperti gaun, cuman, nggak tahu darahnya berasal dari mana, cuman di sini darah semua. Bapak, ya, terus, iya. Apa ada orang, Pak, gini, beraninya, nggak beraninya. Dan, dan, kayak nggak jauh dari situ, memang ngeliat ada anak kecil yang mupanya pucat, laki-laki, ya, cukup tampan sih, segini. Segini, terus, apa, pucat dan... Sosok anak kecil di ruangan ini sepertinya ingin menunjukkan eksistensinya. Tiba-tiba saja mengajak bermain Risa Saraswati. Dan interaksi pun terjadi. Mereka saling berkomplikasi satu sama lain. Pak, di sini nggak ada orang berani. Gimana? Nggak berani, Pak. Memang. Ya, kayaknya sakit, Mas, yang anak itu. Oh, gitu ya. Dan yang perempuan ini masih ada hubungan family dengan dia dan, dan matinya secara tidak wajar. Gimana? Ya, sana, Bang, Pak. Dan penelusuran pun terus dilanjutkan. Kini saatnya tim Mr. Tukul memasuki ruangan misterius tempat di mana sebuah makam tanpa nama berada. Mbak Risa, kenapa? Waduh. Ini baru, Kak. Kenapa, Mbak Risa? Risa? Apa, Mbak Risa? Mbak Risa pengen pegangan saya. Apa, Mbak Risa? Iya. Dia ada di sini. Di sebelah Ahmad. Sosok anak laki-laki. Ini calarnya di sini. Sosok anak laki-laki. Dan dia sakit, sakit, Mas. Sakit dan perempuan yang tadi perlumuran darah itu masih ada hubungan family dengan dia. Entah kakaknya atau apa, tapi mereka berusaha untuk tetap bersama di sini. Dan ini merupakan tempat mereka. Dan mereka agak gak suka kalau ada orang datang ke sini dan mencoba. Karena katanya sempat beberapa kali ada beberapa orang yang berusaha... Karena katanya sempat beberapa kali ada beberapa orang yang berusaha... Karena sebelumnya ada beberapa orang yang berusaha untuk mengusir mereka, Mas, dari sini. Mereka agak marah karena sempat beberapa kali kayaknya ada pengusiran ya. Magnetnya lalu biasa. Ada pengusiran di sini. Pak, memang sering itu ya Pak ya? Kalau gak kuat orang ke sini bersih lah. Oh ya, gak berani. Di sini, Mas, nggak berani. Kantor saja kan kepala gak berani menghadapkan. Itu kan pasti binitulah. Iya, menghadap sana. Ini semua ini belanda membuat semua pintu-pintu. Jadi lama aja atur ini. Ini jauhnya marah. Iya, iya. Mbak Risa, kenapa? Waduh. Ini baru gak. Kenapa Mbak Risa? Risa? Kenapa Mbak Risa? Risa? Keluar aja. Hah? Keluar aja. Oh, aku suruh keluar aja. Mana sini, Mbak? Keluar aja. Kamu yang tadi di sana yang berlumuran darah ya? Iya, gak keluar-keluar. Saya sampai sambil keluar. Sampil keluar. Jadi, Pak, Pak, Pak. Keluar, Pak. Kita keluar, keluar, keluar. Ini keluar nih. Sudah keluar. Keluar. Wah, memang benar, Pak. Luar biasa, Pak. Ini rumahnya, Pak. Ini selalu kayak, kita gak akan ngusir kok. Jadi dia menyangka bahwa kita ini akan melakukan pengusiran dan lain-lain. Kayak apa namanya? Marah. Itu marah. Itu, tadi, Mat, ala kecil itu, Mas. Ala kecil itu. Jadi, dia... Kakaknya marah, gitu. Kakak-kakak justru yang marah itu yang berlumuran darah itu, kan. Jadi, kayak melindungi dia. Iya, cuman dia sendiri takut, gitu. Dia sendiri takut. Kalau udah gak ada kakaknya marah, karena semuanya berubah. Dulu darah itu kan dibuang, tidak bisa. Oh. Tapi, gak apa. Baru bilang, mata tanahnya itu sudah bisa yang angker, gitu. Karena beberapa kali, kayaknya mereka berusaha diusir dari sini, ya. Tapi tetap gak bisa, ya. Gak bisa. Gak bisa. Karena ada biasanya di sini, ya. Iya. Karena orang sini kan tahu itu. Nah, sih, di belakang sini ada sosok ini, ya. Kayak Belanda. Coba datang dari sebelah sana. Bisa. 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 Lagi komunikasi. Bisa. Lagi komunikasi. Lagi. Bisa. Matanya sampai merah. Bisa. Ini soalnya buka. Dari belakang udah mulai pada muncul beberapa Belanda-Belanda. Ini marah banget soalnya masuk. Energinya. Matanya ini marah. Kami akan keluar, tapi ingin tahu informasi dulu boleh. Gak apa-apa, kita hanya ingin istuahat rahmi ke sini, gak? Kami akan mendoakan kalian semua dulu. Iya. Keluar, keluar. Bagaimana cinta? Bapak di luar. Bagaimana? Bagaimana? Keluar disitu, yuk. Ganggu anak saya. Kita gak akan ganggu anaknya. Hanya ingin tahu. Enggak lesok. Sini, sini, sini. Iya, iya, iya. Sini, sini. Berhenti gak, berhenti gak? Karena sini yang kuat, iya. Iya, iya. Proses syuting harus dijeda sesaat. Tim tidak ingin kejadian buruk akan terjadi. Sepertinya sosok-sosok di rumah tua ini semakin mengganas dan berupaya menyerang tim Mr. Bobo. Sebenarnya dari belakang sini kebetulan banyak yang marah. Terutama kan tadi ada korban yang cewek itu sama anak kecil itu. Dan dari belakang sini datang ada beberapa pilihan Belanda, terus warga pribumi juga yang mungkin ada sanggut-mahutnya dengan kejadian. Dengan meninggalnya anak ini dan perempuan Belanda ini yang berumur rendah ini. Makanya jadi kayak seperti ada benturan energi. Jadi anak kecilnya mulai ngajak main lagi. Sementara itu Vicky Jainal dan Mr. I mencoba menelusuri rumah dari bagian yang lain. Mencoba menelisik sisi-sisi misteri keberadaan rumah ini. Mr. I bisa diceritakan gak sih tadi awalnya kan dulunya ini rumah bupati katanya kan. Memang ini udah ada bangunan yang ini sejak dahulu? Pendopo ini pendopo atau apa sih? Seperti itu kayak pendopo ya? Cuma kalau saya lihat pendopo ini sebelum waktu ditempatin oleh Wedana. Wedana kan bukan bupati. Ini pendoponya bukan begini dulu kalau saya lihat. Seperti apa kurang lebih? Kayak warna-warna kayunya. Kayu real, bener-bener kayu jati ya? Iya, gak seperti gini. Ini udah direnovasi. Renovasi lagi. Udah direnovasi ya. Katanya tempat ini sempat lama banget kosong ya? Sempat lama kosong. Kenapa itu? Ya, kalau saya lihat gini. Dulu dari rumah seorang bupati terus ditempati lagi oleh bukan bangsa Indonesia sih. Bisa dikatakan orang Belanda. Belanda ya? Iya. Setelah itu mungkin waktu zaman Belanda itu pernah terjadi ya kayak sesuatu hal di sini. Akhirnya tempat ini kayak menyimpan sesuatu yang gaib yang sering siapapun yang menempati itu kayak diganggu. Dia gak suka. Dia bilang pergi. Pergi dari sini. Dia gak suka. Tolong jangan digamung. Dia bilang. Ini materialnya yang mempunyai sosok gaib. Ini saya lihat materialnya ya? Iya. Jadi semua bahan-bahan kayu yang ada di sini sebelum dipasang itu gak langsung dibuat dulu. Jadi seperti orang didoai, dilakukan ritual-ritual. Ritual-ritual benar sekali. Terus nomor dua lagi setelah bangunan ini berdiri, tanah yang ada di sini juga dikasih ritual-ritual. Tujuannya dulu seorang bupati. Yang mempunyai kekuasaan. Nah, tujuannya supaya terhindar daripada kejahatan-kejahatan entah dari bangsa sendiri atau bangsa lain. Biar keadaan di sini apa. Makanya siap-siapapun yang mengambil barang di sini seperti kayu, dia akan mengalami gangguan jiwa. Jadi tujuannya ya itu tadi. Supaya tempat ini gak diusik sama orang-orang yang dari luar. Memang pada dasar niatnya memang didirikan di tempat ini adalah dengan tujuan yang sangat baik ya. Tujuan yang sangat baik. Jadi kalau saya lihat benar sih, ini justru dari materialnya. Yang selain tanahnya juga, memang dari materialnya memang sudah mempunyai majis. Kekuasaan majis ya. Iya, saya lihat. Juga karena lama gak ditempat, sekarang tempat ini banyak dibuni oleh makhluk-makhluk asal. Nah, Mr. Ing, saya lihat juga di sini sepertinya selain tadi ada aura-aura negatifnya, saya lihat di sini masih ada aura yang sangat baik nih. Saya lihat di sini yang menjaga tempat ini nih. Iya, benar-benar. Yang masih benar-benar menjaga supaya tempat ini tetap terjaga dengan baik gitu kan ya. Iya, gak sampai rusak, gak sampai gimana. Jadi sosok yang negatif ini memang yang saya bilang tadi, ditanam oleh jamannya bupati yang berdana itu. Nah, tapi kalau konon katanya ada orang yang mengambil, mencuri kayu atau segala macam itu menjadi gila, itu yang mengikutinya itu sosok yang jahatnya atau yang baiknya? Seperti ini saya lihat. Nah, sebenarnya sih kalau saya lihat itu yang mengikuti itu sosok jahatnya. Tapi bukannya dia sebenarnya menjaga ya. Saya juga bingung, sebenarnya dia menjaga supaya tempat ini tetap sedia kalah, tidak dirusak atau segala macam. Cuma, tapi membuat manusia yang mengambilnya itu menjadi gila gitu. Ya gini, sebenarnya sih bukan kesalahannya dari yang jaga ini. Kan memang baik kan, tapi kenapa yang ngambilnya gila? Jadi tujuannya itu supaya orang lain itu sebagai pelajaran gak ngambil barang-barang yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya yang salah ya manusianya. Kenapa dia tempat ini bukan miliknya kalau diambil gitu. Saya lihat masih ada sosok baiknya cukup banyak di sini. Karena tempat ini saya lihat terjaga dengan baik ya, bersih gitu. Masih banyak kok aura positifnya saya lihat di sini. Karena di sini ini juga gak dipakai, jadi makhluk-makhluk asli yang dari tempat lain masuk ke sini. Menggumpal di sini, menempati ruang-ruang yang ada di sini. Ceweknya rambutnya panjang banget ya? Iya, memang. Saya lihat ada cewek rambutnya panjang, cantik. Di situ, di ujung situ. Sambil lagi ngeliatin kita sih, sosoknya bisa dibilang mungkin bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia saya lihat. Kayak, apa, kayak bule-bule gitu ya. Cantik, rambutnya panjang ada di sebelah sana. Saya lihat. Lagi ngeliatin kita di sini. Itu siapa ya? Ya, kalau si bule itu saya lihat residu orang-orang yang waktu Belanda yang ada di sini, sempat menempati di sini. Jadi residu kejadian-kejadian dulu akhirnya si bangsa jin ini meniru daripada sosok wanita itu. Oh, baik. Kalau ini bukan-bukan sosok yang digamalkan Fiki Perpuan. Ini ya, makanya tadi saya menggali sosok yang membuat orang-orang yang ngambil di sini gila. Nah, sosok ini sekarang berdiri di kayu ini. Ini kan? Iya. Informasi tentang rumah ini belum terungkap penuh. Fiki Zainal mencoba berinteraksi dengan salah satu penunggu tiang rumah yang disenyalir telah bersemayam ratusan tahun. Di saat rumah ini baru dibangun beberapa abad lalu. Maaf, maaf. Bukan ganggu ya. Makanya marah. Masa nggak berani ah? Ya, dia mengira kita di sini. Makanya marah sih. Kita di tempat ini. Nggak suka dia. Mukanya nggak suka. Dia nggak suka. Dia bilang pergi. Pergi dari sini. Dia nggak suka. Tolong, jangan diganggu. Ya, maaf. Terus aja, terus aja. Nggak apa-apa. Piki Zainal akhirnya tumbang. Mungkin benturan gaib yang hebat tak mampu ia benduk. Keadaan ini membuatnya dipapah usung dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Apa yang sebenarnya terjadi? Terjadi benturan dengan energi yang dengan makhluk ini. Makanya Mbak Fiki mengalami seperti orang. Kejadian seperti orang blank gitu. Makanya kan seperti orang histeris. Karena yang ada di sini memang siapapun yang mengambil di sini pikirannya black. Maksudnya pikirannya itu jadi gila. Nah, jadi Mbak Fiki tadi sempat kena pengaruh dari energi yang ada di sini. Seperti orang mengalami kekosongan pikiran. Kenapa si Mbak Fiki tadi itu mengalami sering tumbang lagi, sadar tumbang lagi. Karena dia masih menempati di sini. Jadi, penjaga yang ada di sini karena kita tadi untuk mengeluarkan keterangan dia harus kita munculkan. Makanya, makanya kan dia kan seperti orang marah. Terima kasih telah menonton! 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 dan tempat ini menjadi seperti dulu lagi nah kalau begitu kita doakan aja tempat ini semoga jadi tempat yang nyaman aman untuk yang mengguninya aman untuk lingkungan kanan-kiri dan tempat ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang bermanfaat untuk semua orang ada disini karena ini tempat sejarah dan sekarang menjadi pusat informasi nah makanya sekarang kita 22 jam, mau dipimpin oleh siapa? Pak Bapak nah Pak, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, salam berhormat buat keluarga dan kalau tentu terbahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan tunggu kan Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda yang ada wisatanya budayanya misterista mitos-mitosnya ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan yang negatif jangan diambil kekuatan yang tidak bisa tertanding adalah kekuatan Awos Banu Matar Tuhan Yang Maha Esa tunggu akan hadir di tempat Anda siap-siap boleh-boleh kalau nggak dikasih aku mau beli sendiri sama tempat gitu terus Mr. Tukul Jalan-Jalan awos Terima kasih sudah menonton!